Nah ternyata stay aku disini selama 3 hari itu tidak cukup untuk mengeksplor semua destinasi wisata bayu wangi Yang pertama itu ke agrowisata Taman Suruh, terus kita main ke air sejun jagir ya, siapa berenang Itu hari pertama, terus hari kedua kita ketabuhan kan habis dibaluran Pasirnya putih, terus airnya jernih, siapa lihat apa yang di air? Lihat belut laut, air kuning ya, saking jernihnya airnya, kita sampai bisa lihat Terus, habis itu dia kaya Soalnya dideketin sama manusia jadi dikaya gitu Habis dari pulau tabuhan terus kita snorkeling di bankring terus kita sempat foto sama Clumfish sama Nemo kita foto ke bawah kita lihat apartemen ikan-ikan itu di bawah sama terumbu karam ini tuh banyak sempat foto sama Nemo terus aku sempat berenang juga sama Hugh kecil seneng banget sih kalau misalnya gak inget waktu sih kita gak pulang-pulang sore juga udah bawa gelap jadi kayaknya emang waktunya gak cukup sih kita pasti akan balik lagi oh iya terus kita ke Terakota Taman Gandung aduh bagus banget waktu aku tahun berapa aku lupa aku perform di Jazz Gunung itu belum ada jadi tadi pasir kesana kaget banget ternyata sudah banyak dibangun ya ini sekarang aku juga berada di Taman Langit Taman Langit betul ya? iya betul bagus banget ini yang manut aku adalah view-nya yang kita gak banyak dapetin sekarang apalagi di kota-kota besar kuliner di Banyuwangi yang sudah aku cicipi ini tadi ada segolemang enak banget jadi dia nasinya gurih karena ada rempah-rempahnya terus dalamnya juga dia luar nasinya udah gurih dalamnya dia ada isinya lagi terus di luarnya ternyata ada toppingnya lagi terus ada sambal kecombrang ini sama di Sunda juga ada sambal kecombrang hari pertama aku sempat nyicipin sego tempong cocok karena aku orangnya suka sekali pedas tapi bener-bener menempong ya bener-bener menampar ya pedasnya yang hari kedua aku makan lagi itu sambalnya itu bener-bener jadi aku tuh orangnya kuat pedas tapi pas kewajit aku bener-bener sampe pedas banget dan besoknya jadi malah sedikit sakit perut dan kopinya disini aku udah nyobain beberapa kopi aku memang penikmat kopi dan menurut aku memang kopi di Banyuwangi ini khas banget ayo datang ke Banyuwangi anda pasti ingin kembali seperti kita bye-bye 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 selamat menikmati